Hai Hai guys Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini jangan lupa like comment dan subscribe disini saya akan menunboxing sebuah remote yang bernama flysky fsi6x ada kedua variannya ada yang fsi6 ada yang fsi6x dan disini saya menggunakan sebuah remote yang tipenya fsi6x dan disini ada channel utama 6 channel dan nanti kita bisa upgrade sampai 10 channel Oke sebelumnya ini sudah di unboxing dan saya akan unboxing ulang untuk di channel saya langsung buka ini dia isi di dalamnya ada apa aja nih Nah yang pertama disini kita mendapatkan sebuah RX dan disini RX itu berguna untuk penerimaan data dari si TX Nah kalau TX itu adalah si remote ini ini namanya TX ini namanya RX Nah kalau TX adalah sebuah alat yang mengirimkan data yang akan diterima oleh si RX ini yang kedua disini kita mendapatkan kabel untuk si remote-nya Nah tapi yang setelah saya coba ini enggak bisa ngecas ya ini enggak bisa ngecas si baterai yang ada di remote ini jadi si kabel ini berfungsi untuk mengirim data saja jadi dari remote ini bisa mengirim data atau dari TX ini bisa mengirim data ke Android ataupun ke laptop yang saya coba disini saya bisa menggunakan atau bisa memainkan si remote ini sebagai remote si drone tapi dronenya yang ada di simulasi Android ya ya jadi gunanya kabel ini bisa untuk mengirimkan sebuah sinyal atau data lewat kabel data ini ke laptop ataupun Android Nah yang ketiga disini saya mendapatkan kabel jumper untuk menjumpernya si RX ini jadi Rx ini nanti butuh kita jumper di ujungnya yang paling atas nih jadi kabel jumper ini gunanya untuk si RX ini di jumper nanti buat pas bindingnya ya ini dia tampilan dari remote-nya ada dua joystick terus disini ada tombol lagi ada yang namanya SWA SWB SWC SWD Nah untuk SWC ini berbeda sama tiga tombol ini jadi dia ada titik tengahnya titik tengah ke atas titik tengah kebawah terus disini ada VR a VR a VR b nah disini ada tombol lagi tombol ini adalah gunanya untuk ketika remote nya didiamkan tapi controller nya pengen jalan sedikit nah ini kita tinggal naikkan jadi ini adalah sebuah penyeimbang lah ibarat ini gerak sendiri nanti kita bisa seimbangkan di dua garis ini nah tampilan di layarnya terus disini ada up ada down ada oke ada cancel ini untuk menghidupkan si layarnya atau menghidupkan remote nya ini untuk tombol binding disini kita harus menggunakan empat baterai nah disini masih kosong dan kita harus isi yang saya akan menggunakan adalah baterai ABC 4 biji kita tutup terus untuk cara menghidupkan remote nya juga enggak sembarangan misalkan ini ada salah satu tombol yang kita salah posisikan misalkan yang SWB kita hidupkan dia akan mengasih peringatan bahwa ada salah satu tombol yang posisinya enggak betul jadi kita harus posisikan dulu dari awal ini ke atas semua ke atas Nah kalau ini bebas sih posisinya gimana juga ini joystick yang kiri karena dia lemes seperti ini kita tekan ke bawah lepas langsung kita tempel Hai kei nah ini udah posisi hidup bahwa ini posisinya tombol-tombolnya udah betul misalkan ini naiknya ke atas salah dia tetap bakal ngasih peringatan di sini oke makanya dia harus posisi ke bawah langsung posisinya langsung seperti ini terus gimana nih cara mengkoneksikan antara si TX sama si RX ini gampang banget caranya seperti ini yang pastinya kita membutuhkan baterai di sini saya menggunakan sekitar 6 volt sama untuk pengetesnya nanti ini kita kasih motor servo aja ya jadi biar tahu nih geraknya seperti apa jadi misalkan ini tuas dinaikkan ini gerak atau tidak ini terus channelnya disini ada 10 channel yang disediakan tapi untuk yang pertama kita pasti dikasih yang namanya channel ini sampai 6 dibatasi ya jadi kita harus setting dulu si remote biar dia bisa dapat sampai 10 channel artinya 10 channel ini bisa menggerakkan 10 dinamo atau 10 servus sekaligus menggunakan si ini nah jadi untuk channelnya itu seperti ini ini satu channel ke atas ke bawah ini satu channel dua channel tiga channel empat channel lima channel nah pasti enam channel tuh sama ini lima channel enam channel nah setelah kita upgrade nanti kita bisa dapat 10 channel seperti ini ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh jadi itu adalah sepuluh channel kita bisa gerakan motor atau dinamo sekaligus jumlahnya 10 jadi 10 channel ini untuk bisa menggerakkan 10 penggerak misalkan dinamo ataupun servo untuk menghidupkan si rx ini kita pasti butuh power nih yang pertama kita harus baca dulu disini ada baris pertama baris kedua baris ketiga untuk baris yang pertama ini adalah min baris yang tengah ini itu adalah plus paling ujung baris yang ketiga paling ini ini barisan ketiga itu adalah S atau sinyal jadi kita harus colokin ini powernya itu harus sesuai yang tengah itu kita kasih plus nah yang ujung ini kita kasih min seperti ini nih bakal hidup seperti ini guys sudah hidup kita harus colokin si kabel jumpernya ini di paling atas nih ada jumper itu misalkan kalian hilang kabel jumpernya jadi kita cukup colokin si yang min sama si sinyalnya itu nah ini kan cuma dua kini ujung-ujungnya doang seperti ini udah cara bindingnya itu ketika kita udah kasih power si rx-nya lalu tx-nya posisikan semua tombol di atas ini terus ini posisi di bawah nah disini ada tombol nih ya di sini ada tombol kita tekan terus kita on proses binding udah selesai cancel nah disini kedipnya udah berhenti tadi tadi masih berkedip dan sekarang kedipnya itu udah berhenti nih nah ini tampilan dari remote setelah kita binding antara remote sama si rx-nya jadi tampilannya itu seperti ini nah ini kita coba dulu ya servonya terus kita pilih ini tekan oke yang lama tampilannya seperti ini kita pilih up pilih tools Oke lagi kita lihat display nah disini ada enam channel 123456 dan channel pertama itu adalah yang kiri-kanan channel pertama channel kedua ketiga oi sorry ketiga Hai sama keempat nih keempat nih keempat ini kelima nih mati nah ini kelima kalau kelima ini nggak bisa balik ke tengah sendiri ya ini diatur seperti potensio kelima sampai ini keenam oke ini keenam jadi kita contohnya seperti ini ini serpo kita colokin sesuai yang tadi untuk yang warna coklat itu adalah min yang merah adalah plus yang kuning adalah sinyal Nah jadi seperti ini kita colokin dulu si servonya ke channel satu seperti ini posisinya yang kuning itu di atas kita colokin ke channel pertama channel yang paling bawah udah seperti ini lalu kita lihat display-nya Hai nih mati nih lampunya nih Oh jadi channel 78910 masih belum aktif disini cancel dulu pilih display lagi ini untuk channel pertama channel pertama terus kita lihat gerak nggak jadi jadi si servonya itu gerak seperti ini channel pertama channel kedua tiga cabut lagi pasang yang keempat balik lagi ya kalau kita tarik balik lagi kecuali channel ini channel tiga dia nggak bakal balik lagi posisinya nah terus channel 512345 ini seperti ini Oh jadi dilepas tuh dia nggak bakal gerak ke tengah lagi ini satu lagi channel 6 channel 6 kita pindah ke channel 7 dia nggak bakal bisa hidup karena kenapa disini masih harus disetting lagi nih yang pertama kita keluar dulu dari display nih caranya di cancel kita pilih out channel pilih oke nah ini untuk tampilannya kita pilih oke 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 aja ini channel 5 oke PRA channel 6 PRB Hai terus oke lagi channel 7 kita akan simpan disini 7 8 9 10 ya ini untuk channel 7 itu kita pilih di up oke 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 mungkin di down nih antara up sama down nih untuk ngubahnya nah terus disini kita pilih SWA oke SWA SWA kita pilih oke langsung dia pindah ke channel 8 kita down lagi ke SW ini SWB ini SWB udah kita oke dia otomatis ke channel 9 channel 9 nya mau ditempatin dimana nih misalkan mau disini atau disini nah kalau disini berarti disini ada tampilannya SWC kita tampilannya di SWC nah SWC udah SWC kita oke lagi di channel 10 kita cari SWC kita cari SWC nah seperti ini nah kalau udah jadi kita tinggal di save nih caranya di cancel ini cancel tapi tekannya lama oke display kita udah 10 channel kita up ke atas pilih oke kita lihat ke bawah di klik yang down kita lihat ini channel 7 ini channel 8 khusus channel 9 dia ada tengahnya jadi bisa dimatiin maju ke tengah mundur jadi ada dua apa ada dua titik oh sorry ada tiga titik titik pertama titik kedua sama titik ketiga ini untuk yang channel 10 sama seperti channel 7 dan 8 oke oke itu dia cara bagaimana mengkoneksikan antara si remote dengan si penerima sinyal atau RX dan cara menambah channel jadi dari 6 channel nih ini bawaan 6 channel kita tambah jadi 10 channel jadi ini tutorialnya udah selesai dan nanti kita bakal ini nih bakal coba si mobile remote ini ini kan masih pakai remote biasa ya kan masih jelek lah kalau digas sedikit juga majunya tarik kalau digas pelan ya majunya segitu kalau digas tarik juga segitu majunya oke nanti kita akan upgrade si mobile remote ini menggunakan si transmitter flysky fsi 6x di next video nanti jangan lupa di tonton atau aktifkan loncengnya aja nih nanti biar ada notifikasi si ini akan kita upgrade menggunakan flysky oke terima kasih telah menonton sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe saya ilham maker salam ya ya ya